Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau bersihin torkyu Jadi udah ditirisin semalaman dibalik gitu biar Oli yang warna pink gini nih Yang campur sama air itu Apa namanya Keluar gitu loh Ini mau dicuci tapi takut apa namanya Dia Kalau gak bersih sisanya bisa Malah jadi Ngerusak kampasnya Ini coba diisi dulu ya Diisi pake yang baru Olinya pake CVT diisi dulu Nanti kita Balik lagi semalaman Biar Biar bersih Tujuannya itu Soalnya nih kalau CVT yang Model Model kayak Ya Aris sama Sienta tuh ada model yang Dimana Olinya tuh susah di flushing Jadi Gak ada selang tipanya Sebenernya kalau mau bikin Bikin kayak SST gitu sih Buat yang Tutup bulet yang di Kayak sambungan ke radiatornya tuh Dia kan ada buletnya tuh Buat pendinginan oli juga Bikin kayak gitu dia Dalamnya ada hasilnya Nanti saya kasih tau dah Ini saya mau isi dulu Sampai full Baru ditebalikin lagi Biar hilang oli yang warna pinknya Oke nanti ikutin terus Keluar di otomotif Ya nih Kalau yang belum tau ini Itu namanya Torque Conventer Torque Conventer Atau Donat Kalau Dibilangnya Ini namanya Donat Yang dimetik Ini Terlumnya tuh udah Campur Air Jadi Olinya pink Kalau dibiarin terus Nanti kampasnya rontok Ini lagi di Coba diisi dulu Nanti Dibersihin Sampai Olinya itu Kembali ke Merah lagi Olinya tuh ada pink-pinknya Disini Ada pink-pinknya Ini jadi Torque-nya Kita balik begini Biar oli yang pinknya Pada keluar Jadi kalau oli yang bagus tuh Metiknya begini Nggak ada warna Susunya Kalau warna susu Itu tandanya Olimeticnya Kecampur air Itu bahaya nanti Kalau Tetap dipasang Nanti Singgungan kampasnya Di dalam metiknya Cepat Rusak Komponennya Itu guys Oke Ini Kemarin udah diturunin Transmisi metiknya Ini Metik CVT Toyota Yaris Pas banjir Jadi udah diturunin Semua Torque-nya juga udah dibersihin Nih Dalamnya tuh Ini hidrolik kontrol unitnya Ini kontrol tekanannya Nih Olinya juga Campur Terus Nggak boleh ada Campuran begini Juga nanti Kita bersihin lagi Pake Sebersihnya lah Nanti biar Olinya tuh Nggak Susu Begini Soalnya nanti Bahaya buat Komponen Transmisi metiknya Nih Orangnya Pengen coba Dibersihin dulu Seperti apa Nanti Kalau keluhannya Hilang Atau enggak Atau ada Timbul geluan Baru Nanti kita coba Analisa Lagi Dan ini Yang tadi Saya bilang Yang tadi Saya singgung Nah ini Cooler-nya Kalau yang Nggak bisa Di-flashing Bentuknya Begini Jadi Jalur Olimetiknya Lewat sini Nih Olimetiknya Lewat sini Nih Ke mobilnya Nih Mana Kemarin Nah Sini Nih Kalau yang Bisa di-flashing Kan Harusnya Pendinginan Cooler-nya Yang Pakai Pipa Masih pakai Selang Ke Radiator Jadinya Selangnya Dicopot Masukkan Ke alat Flashing Nanti Tinggal Di-flashing Nanti Olimetiknya Sirkulasi Secara Otomatis Kalau Bentuknya Begini Itu yang Biasanya Bisa di-flashing Harusnya Biasanya Dipuras Metiknya Kayak Hydraulic Kontrolnya Tadi Diborsi In Lagi Ganti Oli Lagi Kalau Misalnya Enggak Enggak Mau Turun Transmisi Biasanya Digituin Flashing Jadi Manual Enggak Bisa Pakai Alat Yang Pompa Itu Kalau Ini Mungkin Next Bisa Dibikin Kayak Gini Apa Namanya Kayak Buat Adaptor Gitu Begini Nanti Sininya Keluar Pipa Gitu Jadi Bisa Bengkel Bilangnya Oh Wah Ini Gak Bisa Di Flashing Mas Pastikan Biasanya Kalau Cooler Yang Normal Itu Dia Laut Sini Nih Bawa Radiator Sini Nih Selang Selangnya Dicopot Di Di Flashing Bisa Kalau Yang Gini Belum Bikin Alat Nanti Coba Next Kita Coba Bikin Yang Kayak Gini Alat Gimana Bisa Ap Enggak Gitu Ya Paling Sementara Itu Sih Sharing Buat Pembersihan Transmisi X Banjir Yang Olinya Jadi Warna Pink Itu Komponen Komponen Yang Dibersihin Itu Nanti Coba Kalau Misalnya Nanti Ada Problem Atau Gimana Nanti Coba Kita Analisa Lagi Ini Kita Cuma Bersihin Doang Kalau Nanti Ada Problem Mungkin Pas Gigi Berapa Pas Mundur Ngetak Apa Gimana Nanti Kita Analisa Lagi Dari Mananya Itu Pembersihan Sementara Seperti Itu Kondisi Pembersihan Ya Terima Kasih Sudah Mengikuti Purwadi Otomotif Jangan Lupa Like Dan Subscribe Nya Guys Terima Kasih Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Te T Terima kasih.